Saudara, pemerintah Kabupaten Bonebolango Gorontalo, rencananya akan membuka kembali sejumlah tempat wisata jika telah menerapkan normal baru. Namun, dalam pembukaan tempat wisata ini, Pemkap Bonebolango akan memperketat protokol kesehatan. Untuk memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Bonebolango Gorontalo, rencananya akan membuka kembali sejumlah tempat wisata. Rencana pembukaan tempat wisata ini akan dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Bonebolango akan menerapkan normal baru. Rencananya, pembukaan tempat wisata ini akan dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Bonebolango menerapkan normal baru. Namun, dalam pembukaan tempat wisata tersebut, Pemkap Bonebolango akan memperketat protokol kesehatan kepada setiap pengunjung yang datang, salah satunya membatasi pengunjung. Meski demikian, Bupati Bonebolango Hamimpou belum bisa memastikan kapan normal baru akan diterapkan di daerahnya. Namun, ia berharap tempat wisata di Bonebolango bisa dibuka kembali setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Gorontalo berakhir pada akhir bulan Mei. Pariwisata ini kan yang paling terpukul, yang paling-paling terpukul oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, kita meminta lewat new normal ini, kita berharap tempat ini ada di lokasi-lokasi para wisata utama Bonebolango, pantai Bukupenu'o, di Taman Laut Olele, di Matko Bonebol, di Center Point, di Pemandian Meranti, di Lombongo, di Benteng Ulanda. Nah, akhirnya ini ada penambahan personil di lokasi-lokasi wisata di Bonebolango. Tentu kami dari pemerintah daerah akan menerapkan protokol kesehatan di lokasi-lokasi tersebut. Jadi akan dibuka ya per wisata di Bonebolango? Ya, begitu new normal ini berlaku 1 Juni, kita akan buka. Nanti dengan protokol kesehatan tersebut. Selain tempat wisata, Pemkap Bonebolango juga akan membuka pasar mingguan atau pusat perbelanjaan lainnya jika telah menerapkan normal baru. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.